Intro Halo semuanya, Assalamualaikum kembali lagi di channel memaresya di video kali ini memaresya akan share kegiatan pagi ini ya nah ini di pagi hari sehabis subuh gitu ya ini seperti biasa memaresya melakukan aktivitas yaitu disini memaresya mau bikin bekal untuk si pak su ya karena kalau setiap pagi itu pak su bawa bekal seperti makan pagi atau makan siang ya untuk sarapannya nah terus bikin kopi juga nah disini memaresya mau bikin sayur ya kebetulan sayur kangkung ada ini ya yang sudah dipotong-potong kemarin itu si kangkung ini mama resya beli 4 apa 4 ikat ya nah ini sisa 2 ikat yang 2 ikatnya yang lagi udah dimasak nah disini kita mau bikin tumis kangkung aja untuk menu hari ini oh ya pasti ada yang salvuk dengan isi kulkas mama resya kenapa sedikit nah terus itu kulkasnya juga berantakan dan kotor gitu ya cuma di atasnya itu depressernya masih ada kayak daging ayam sama apa sama makanan frozen food gitu ya jadi nanti kalau misalnya udah habis stock yang depressor nanti baru si kulkasnya mama resya bersihin nah terus disini ini ada kangkung jadi kangkung ini mau kita tumis aja ya dengan bumbu yang seadanya dan sederhana nah disini mama resya mau salin si tumis kangkungnya ini nanti kangkungnya kita cuci ini semuanya ini 2 ikat ya kemarin itu jadi sekalian mama resya potong-potongin jadi gampang ya tinggal masak aja nah terus ini ada cabai rawit terus ini yang di tempat yang hijau ini ada bawang merah sama bawang putih ini secukupnya ya mama resya kupas-kupas ini untuk stock pagi jadi kalau misalnya pengen buru-buru kan bisa tinggal ngambil ngulek atau tinggal ngiris-ngiris gitu yang udah dikupas ya ini khusus untuk stock pagi ya mama kalau untuk santai-santainya adalah apa namanya bawang yang belum dikupas gitu ya untuk masak menemukan siang nah ini karena berhubung pagi jadi mama resya stock kulkas apa stock bawang merah bawang putih yang sudah dikupas gitu ya nah terus disini kita mau buangin tangkai cabai rawitnya oh iya mama resya ingin menyapa teman-teman dulu ya halo semuanya halo mam halo para subscribe mama resya dimanapun berada mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat aja dan baik-baik aja ya dan apa yang diinginkan serta dicita-citakan selama ini mudah-mudahan cepat terkabulkan amin amin ya roba alamin dan mama resya juga berterima kasih kepada teman-teman yang selalu berkunjung dan memberikan komentar yang positif serta like-nya di channel mama resya mama resya ucapkan banyak terima kasih mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas dengan kebaikan juga ya amin amin ya roba alamin juga untuk teman-teman yang baru singgah serta bergabung di channel mama resya mama resya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung mudah-mudahan channel mama resya ini memberikan inspirasi dan manfaat yang baik untuk teman-teman ya kalau ada yang buruknya ditinggalkan jangan lupa di like komen dan subscribe dan tekan juga tombol lonceng notifikasinya biar teman-teman tahu video terbaru dari mama resya oke sekarang kita kembali lagi ke dapur mama resya ini ya nah ini si kangkungnya kita cuci bersih oh iya mam dan para subscriber mama resya dimanapun berada maafkan mama resya ya akhir-akhir ini mama resya uploadnya itu tidak setiap hari untuk upload video panjang ya mam cuman kalau untuk upload video pendek seperti video short itu mama resya setiap hari ya karena untuk upload video panjang ini kadang mama resya itu ada video dan juga tidak gitu ya kalau ada video mama resya upload tapi kalau misalnya gak ada video mama resya tidak upload hanya upload video pendek pendek aja maafkan ya tapi insya Allah mama resya akan upload terus semoga aja teman-teman memahami dan memaklumi keadaan mama resya ya mudah-mudahan mama resya selalu upload pengen sih upload setiap hari ya mam ya tapi dilihat dengan kondisi dan keadaannya gitu kalau misalnya mama resya bisa bikin video dan terus di edit mama resya insya Allah keluarkan video baru tapi kalau misalnya gak ada video atau belum sempat ngedit gitu kan misalnya ada video tapi belum sempat ngedit yaudah mama resya keluarkan video short aja ya mama resya tiap hari uploadnya cuman yaitu kadang diselingi dengan video singkat yaitu video short nah disini kita panaskan itu tadi ya rendang rendang ini mama resya bikin kemarin ya maaf tidak divideokan karena udah sering sekali ya mama resya bikin video rendang gitu ya nanti malah bosen jadi rendangnya itu bikinnya kemarin nah ini masih ada gitu ya jurnas banyak jadi kita panaskan aja rendang ini tuh kalau misalnya masih ada itu rendang ini tahan lama ya kalau misalnya kita panasin terus gitu ya mam setiap hari karena rendang ini gak dasi ya kalau misalnya kita panasin setiap hari gitu dia bertahan sampai 3 hari gitu tapi ini gak sampai 3 hari sih habisnya sih rendang ini 2 hari juga sudah habis nah terus ini kita tumis sudah manasin rendang tadi ya mam sekarang kita tumis kangkungnya nah disini mama resya hanya pakai irisan bawang merah bawang putih sama cabai rawit hijau gitu aja ya nah terus untuk bumbunya disini mama resya pakai bumbu raiko aja satu udah gitu aja harusnya dipakain apa saus tiram saori cuma saus tiramnya itu lagi kosong jadi mama resya pakai saus tiram saori tapi kalau begini aja sih enak ya mam dipakain penyedap rasa aja ini udah endes banget nah ini dia si kangkungnya udah jadi nah terus lanjut mama resya mau siapkan bekelnya pak su ini ya disiapkan di tempat ini aja untuk bekelnya pak su ini terserah pak su ya mam untuk makan pagi atau makan siang terserah ya pokoknya batasnya sampai jam 12 gitu ya takutin nanti kalau lewat dari jam 12 udah gak enak gitu nah ini untuk nasinya juga alhamdulillah sudah mateng pagi-pagi nah ini dia adik resya pagi-pagi seperti biasa itu dia jam 5 itu sudah bangun nah ini kita salin-salin menu yang akan dibawa sama pak su ini yang mama resya taruh di tempat makannya nah ini ada sambal kemarin itu mama resya waktu bikin rendang itu bikin sambal juga ya nah ini sambalnya andes banget pokoknya rendang itu harus diselingi dengan sambal ya maksudnya dibakain sambal kalau di rumah itu misalnya gak ada sambal kayaknya rasanya gimana gitu ya mam apalagi pak su itu kalau gak ada sambal gimana gitu ya gak enak gitu makannya jadi di rumah itu selalu stok cabai merah atau bikin sambal kitanya ya nah terus lanjut disini mama resya masak air untuk bikin kopi nah ini termos yang dibawa sama pak su ke pasar ya jadi pak su itu minum kopinya di pasar itu pakai termos ini nah ini kopinya itu untuk satu gelas ya kebetulan termosnya ini juga kecil gitu jadi cukup satu kopi aja kopi yang sasetan nah ini kopinya udah jadi kita tutup ya termosnya ini nah ini alhamdulillah menu untuk bekalnya pak su sudah siap semua nah ini ya menunya si pak su ini terserah pak su nanti ya untuk makan siang atau untuk sarapan pagi pokoknya terserah pak su nah terus ini sudah dibekalin juga dengan air putih jadi nanti disana itu gak beli air lagi gitu ya memang berhemat nah ini kita taruh semua ke dalam kantong ini ya nanti yang akan mau dibawa sama si pak su nah terus lanjut ini selesai mandi sudah siap semua ya pak su langsung berangkat ke pasar nah ini keadaan depan rumah kontrakan mama resia ya seperti ini nah ini yang di belakang ya di samping sana itu itu tempat jemuran yang tidak ada keramiknya itu sebelah kiri itu tempat jemuran nah disitu mama resia ngejemur pakaiannya atau ngejemur baju nah ini masih jam setengah 6 ya setengah 6 itu udah siang banget disini ya mam nah terus lanjut sehabis nganterin si pak su ke depan pintu ya pak su nya udah berangkat ini lanjut mama resia mau bersih-bersih di belakang ya mau beres yang di belakang di dapur maksudnya mama ini kita mau salin rendang yang sudah dipanasin tadi mau salin ke mangkok jadi nanti mau apa nabis ini mau cuci cuci piring nah jadi untuk hari ini kayaknya mama resia gak masak ya paling nanti kalau misalnya sayurnya gak ada atau udah habis nah paling nanti mama resia masak sayur aja gitu ya untuk makan sore atau makan malem nah ini sekarang mama resia mau cuci piring yang tadi kepake untuk masak atau bikin bekalnya si pak su nah nanti habis cuci-cuci piring ini siangnya kita bisa ngerjain yang lain misalnya kayak gosok pajuk gitu ya bersihin yang lain gitu nah ini pagi ini mama resia cuci piring dulu nanti kalau udah bersih semua kan enak ya mama ya tinggal ngerjain yang lainnya selamat menikmati nah ini alhamdulillah piringnya sudah dicuci semua dan wastafelnya sudah bersih lanjut disini bersih-bersih dinding dapur dan meja kompor serta kompornya ini ya dilap-lap dulu kemarin itu waktu sehabis masak rendang kemarin itu kan nyiplat-nyiplat ya mam jadi belum sempat mama resya lap-lap dindingnya ini jadi sekarang mama resya lap-lap dulu biar bersih gitu ya nanti kalau udah bersih jadi enak dilihatnya oke cukup sekian dulu video mama resya untuk hari ini terima kasih yang sudah menonton video mama resya dari awal sampai selesai jangan lupa di like komen dan subscribe dan tekan juga tombol lonceng notifikasinya biar teman-teman tahu video terbaru dari mama resya sampai jumpa di video mama resya selanjutnya bye assalamualaikum selamat menikmati Terima kasih.